Oke, setelah Anda tahu posisi 1-4 dari 8 film horor Indonesia terbaik. Sekarang saatnya kita bahas posisi 5-6. 5. Pembalasan Ratu Laut Selatan, 1989. Film horor Indonesia ini diproduksi dengan kolaborasi dengan sineas dan aktor-aktris internasional, yang kemudian dirilis secara internasional juga. Film yang juga berjudul Lady Terminator ini disutradarai oleh Chud Jalil dan dibintangi oleh aktris senior Yuri Keprastika dan sejumlah pemain asing. Berkisah tentang seorang antropolog bernama Tania, Barbara N. Constable, yang penasaran akan legenda Ratu Laut Selatan. Ia mencari dan mendapatkan petunjuk keberadaan sang ratu. Dirinya kemudian menyewa kapal dan mendatangi tempat kediaman sang ratu. Pertemuan keduanya berakhir dengan Tania menjadi sekutu Nyiroro Kidul. Tania yang dirasuki kuasa Nyiroro Kidul ingin membalas dendam kepada keturunan yang telah mengalahkan Nyiroro Kidul ratusan tahun lalu. Film ini menuai kontroversi saat dirilis pertama kali. Banyak adegan dalam film ini dianggap menonjolkan kekerasan dan eksploitasi seksual. Meski sempat ditarik badan sensor film, namun pada 1994 pembalasan Ratu Laut Selatan kembali tayang dengan sensor pada adegan vulgar dan hanya berdurasi 80 menit. 6. Gondoruo, 1981 Gondoruo adalah film drama horror yang disutradarai Ratno Timur pada 1981 dan dibintangi oleh Ratno Timur sendiri dan Farida Passa. Berawal dari kepindahan keluarga Gunawan, Ratno Timur, ke rumah tua peninggalan Belanda. Ada rumor misteri harta karun terkubur di dalam rumah itu. Hanya satu orang yang mengetahui rahasia harta karun di rumah itu, meski tidak tahu letak persisnya. Untuk memenuhi ambisinya, sang pelayan bersekongkol dengan Gondoruo untuk mengganggu penghuni rumah dan mencari keberadaan harta karun misterius. Sekian video tentang 8 film horror Indonesia terbaik ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.